Pertarungan kursi pimpinan tertinggi sebagai kepala negara semakin ketat. Persaingan tak hanya terjadi di luar partai. Perebutan posisi sebagai calon presiden yang akan maju berkompetisi dengan calon presiden lainnya juga terjadi di dalam partai keadilan sejahtera. Salah satu kandidat bakal calon presiden PKS, yakni Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Aher, menyatakan optimis terpilih sebagai calon presiden dari PKS. Pasalnya, berdasarkan tahapan pemilihan bakal calon presiden yang diikutinya selama ini, akhir yakin mendapat dukungan yang besar dari kader PKS. Insya Allah siap, saya ditugaskan dari 22 besar, menjadi 5 besar, 5 besar jadi 3 besar, saya masih 3 besar tersebut, terus saya akan berjalan, menyiapkan pencapresan ini dan akan terus berjuang, akan terus menyiapkan masyarakat untuk menjadi capres berdepan. Sementara menanggapi majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kandidat lain bakal calon presiden PKS, Anies Mata, menyebut positif penunjukan Jokowi oleh Megawati. Yang menarik dari pencapresan ini adalah semangat untuk memanjukan kader. Saya kira itu pesan politik yang bagus dari keluarga besar PDIP, khususnya dari Ibu Mega. Dan PKS sendiri sebelumnya sudah melakukan hal yang sama. Kita memanjukan kader kita sendiri, walaupun kami belum menetapkan satu. Saat ini Partai Keadilan Sejahtera memiliki tiga kandidat calon presiden, yakni Presiden PKS, Anies Mata, mantan Ketua MPR, Hidayat Nurwahid, dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan. Dari Jakarta, Agustina Hakim, Syahrudin, Kantor Berita Antara, Mewartakan.